Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Acara penetapan nomor mendilaksanakan di lapangan futsal kampung Nanglen tersebut berjalan dengan aman, lancar dan kondusif, meskipun ratusan para tingses masing-masing calon, turut melikuti acara pengundian nomor tersebut. Ujang Nyak Yudin sendiri yang telah dua periode menjabat, berharap agar masyarakat desa lemah duhur masih memberikan kesempatan untuk memimpin desa kembali, dan berharap mampu merealisasikan program-program yang belum terrealisasi selama dua periode menjabat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Nampak di sepanjang jalan, dukungan dari masyarakat desa lemah duhur masih hangat, saat rombongan tingses kandidat nomor dua tersebut melintas menuju posko kemenangan selesai pelaksanaan penyetapan nomor. Radar informasi melaporkan dari desa lemah duhur, kecamatan Ceringin.